Bersama Nabi, bersama Syedina Abu Bakar Asyidif, kenapa Syedina Ali ibn Abi Talib ditinggal oleh Nabi di Mekah? Baru dua bulan atau tiga bulan setelahnya, Syedina Ali ibn Abi Talib menyusul Rasulullah dan Syedina Abu Bakar berikut para suhafat yang lain. Ternyata, usut punya usut, Syedina Ali ibn Abi Talib punya tugas besar dari Nabi SAW. Kemudian berdagang ke Syar, baru datang musim dingin, kembali lagi ke Mekah. Nah ini yang berdagang ke Syar, mereka menitipkan barang-barang berharganya kepada Rasulullah Muhammad. Dan itu yang ditipkan oleh Nabi SAW kepada Syedina Ali ibn Abi Talib, untuk mengembalikan kepada orang-orang yang merham. Tugas yang agung berada di Basur, lagi-lagi tim suksesnya pemudaran buku. Ini Nabi SAW berada di Basur, bukan dibiarkan oleh orang-orang kafir, diburu. Tiga hari kemana-mana. Akhirnya, yang menjadi penyelangan Nabi berikut Syedina Abu Bakar berada di dua keduduk, para pemuda dan pemuli. Apakah begitu maksudnya? Tidak. Tidak. Kalau yang meninggal, ya sudah. Beliaunya membawa amalnya, ya sudah. Tidak usah, apa namanya, yang perlu dikasihkan itu sebenarnya kita. Tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.